Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendapmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kamu, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dan janganlah kami dari yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbicara lah kepada setiap kami, berbaharui akal budi kami, kamu yang hidup berhembus di tempat ini. Membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh nyata, termanifestasi, sementara kami mendengarkan firmanmu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat. Didik kami, dewasakan kami, kami mau bertumbuh, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidup kami di tempat ini, sama seperti di surga. Dalam nama Yesus, semua yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, Amin, amin, haleluya. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini tema firman Tuhan yang gereja kita sedang renungkan adalah melayani Tuhan dan sesama. Gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Dan ini minggu terakhir, kita sama-sama memerenungkan firman Tuhan yang simple, sederhana, saya beri judul Setia dan Bijaksana. Mari kita buka bersama Injil Matius, pasal 24. Ayat 45, saya baca, lalu saudara 46, demikian saling bergantian sampai ayat 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhan-Nya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya, silakan. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan-Nya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan-Nya itu datang. Tuhan-Nya itu akan mengikuti segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Maka Tuhan-Nya itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kalau saudara buka Alkitab yang ada di handphone saudara masing-masing saya ajak saudara buka. Karena lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan tema saudara ya untuk Matius pasal 24 sampai 25 kotbah Tuhan Yesus tentang akhir jaman. Dan memang isi dua pasal itu bicara mengenai apa yang akan Tuhan Yesus datang kembali ke bumi. Second coming of Christ. Nah kalau sudah baca narasi dari Matius pasal 24-25. Maka di pasal 24 itu diakhiri di ayat 37 sampai 44. Jadi ayat-ayat sebelum ini bicara tentang tiga fakta penting. Yang pertama fakta Kristus pasti datang kembali ke bumi ini. Yang kedua kita tidak tahu kapan Kristus akan datang kembali ke bumi. Jadi itu merupakan secret day, hari rahasia, surprising day, hari yang mengejutkan. Dan fakta yang ketiga karena Kristus pasti datang kembali ke bumi dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. Maka respon yang paling wajar dan logis adalah kita harus berjaga-jaga senantiasa. Amin. Bilang kanan kiri. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Karena itu hari rahasia dan mengejutkan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi ini. Itu sebabnya di Matius 24 ayat 42 Tuhan mengenai tanda kesudahan dunia dan tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus berkata di ayat 42 karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Stay awake. Katakan stay awake. Stay awake. Ya memang tanda-tandanya Tuhan Yesus beritahu. Ada penyesatan, nabi palsu, orang-orang mengaku mesias palsu, peperangan bangsa melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Ini akan muncul pembinasa keji, akan muncul pohon arah yang bertunas yang bicara tentang bangsa Israel akan muncul di dunia ini dan sudah muncul tahun 1948 saudara ya kemerdekaan Israel. Jadi memang kita tahu bahwa hari-hari inilah hari-hari terakhir. Kita ini sedang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi saudara. Itu sebabnya berjaga-jaga dalam bahasa asli bicara sikap waspada, terjaga, ya tadi dikatakan stay awake, tidak tertidur, terbangun, memperhatikan dan menanti. Tentu menanti dengan kerinduan ya setiap doa berkat saya selalu berkata kalau saudara ada di BIC saya bilang datanglah Tuhan Yesus kami semua merindukanmu ya. Supaya kita berjaga-jaga senantiasa, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah kalau sudah lihat Alkitab saudara di handphone saudara itu, Matius pasal 24 ayat 45 sampai pasal 25 itu Tuhan Yesus menjelaskan, memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya bagaimana sih kita harus berjaga-jaga. Jadi dikasih tahu sama Tuhan Yesus, sikap apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa berjaga-jaga menjelang kedatangannya ya secara cepat. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang setia, bijaksana dengan hamba yang jahat, nanti yang akan kita renungkan itu di pasal 24 ayat 45 sampai 51. Lalu yang kedua Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh, pasal 25 ayat 1 sampai 13. Lalu perumpamaan tentang talenta itu bicara hamba yang setia dengan hamba yang jahat, malas, pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dan yang terakhir penghakiman terakhir gembala memisahkan antara kambing dengan domba. Ya sudah bisa baca itu pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah kalau sudah perhatikan perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini saudara, maka kita bisa melihat secara konsisten, secara konsisten Tuhan Yesus itu membagi manusia ke dalam dua kelompok saja. Jadi enggak ada yang di tengah-tengah. Jadi Tuhan Yesus itu secara konsisten membagi manusia hanya dalam dua kelompok saudara ya. Yang pertama hamba yang setia bijaksana dengan hamba yang jahat, gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Lalu perumpamaan tentang talenta, hamba yang setia dengan hamba yang malas dan jahat. Lalu kambing dan jelas sekali pemisahannya. Enggak ada yang di tengah-tengah ya, jelas. Pilihannya hanya dua, saudara yang mana. Itu sebabnya hari ini kita mau merenungkan salah satu dari perumpamaan ya. Enggak semuanya saudara, tapi salah satu yaitu perumpamaan tentang hamba setia bijaksana dengan hamba yang jahat saudara ya. Yuk kita lihat bersama-sama yang pertama. Hamba yang setia dan bijaksana. Nah siapakah mereka, ini sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Oke yuk kita sekali lagi baca. Saya baca ya buat saudara ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46 kita baca bersama 2-3, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah saudara ada kata setia dan ada kata bijaksana. Nah saya akan kupas agak panjang nih dua kata ini saudara siapkan catatan saudara ya. Jadi yang pertama ini adalah kata setia. Nah kata setia itu menggunakan kata Yunani pistos yang artinya faithful atau trustworthy. Bisa dipercaya. Nah hamba ini disebut setia karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi dia melakukan apa yang dipercayakan oleh tuan kepada dirinya. Dan dia itu melakukannya secara terus menerus. Katakan terus menerus, terus menerus sepanjang waktu. Sampai kapan? Sampai sang tuan datang kembali. Jadi dia konsisten, dia terus menerus sepanjang waktu. Melakukan apa yang diperintahkan oleh sang tuan sampai kembali saudara. Itulah yang disembahkan. Dan yang kedua saudara itu adalah hamba ini disebut ada yang bijaksana. Nah saudara kata bijaksana dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata pronimos. Nah pronimos ini kalau dalam konteks ini saudara ya. Karena ada banyak pemahaman tentang hikmat atau bijaksana. Tapi dalam konteks ini pronimos itu bicara tentang hamba ini mampu membedakan. Mana perkara yang sementara dan mana perkara yang kekal. Dia punya kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Jadi pikirannya itu gak cuma yang sekarang tapi dia lihat sampai jauh ke depan. Dia bisa bedakan ini sementara, ini kekal. Dan hamba yang bijaksana ini memilih perkara yang kekal. Sebagai perspektif utama dalam dia menjalani kehidupannya sehari-hari saudara. Kekal disini perspektif kekal. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Katakan relationship with God. Dua tiga relationship with God. Karena Tuhan itu kekal. Jadi Tuhan itu tidak diikat oleh waktu. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Karena Tuhan yang menciptakan waktu. Jadi Tuhan itu berada di luar waktu. Tuhan itu melampaui batasan waktu. Nah hamba yang bijaksana itu adalah hamba yang memiliki perspektif kekekalan. Itu artinya dia punya perspektif yang melampaui batasan waktu. Wah ini perkara yang dalam ya. Saya sendiri ketika merenungkan ini. Saya juga mengoreksi diri ya. Dan wow ini kebenaran yang sangat dalam. Tapi ketika saya coba kupas. Wow ini luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi hamba yang disebut bijaksana. Itu adalah orang-orang yang tidak mau terikat dengan waktu yang ada di dunia ini. Ini terkenal ya pengkotbah pasal tiga. Nanti baca di rumah masing-masing saudara. Itu kan dari ayat satu dijelaskan. Bahwa kalau sudah perhatikan narasi dari kita pengkotbah pasal tiga yang ditulis oleh Salomo. Itu jelas ada dua macam waktu yang dijelaskan oleh Salomo. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Dan itu datangnya silih berganti. Datangnya silih berganti. Yang pertama itu waktu baik. Dikatakan kan di pengkotbah tiga ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk memeluk dan lain sebagainya. Itu semua waktu yang baik. Tapi pengkotbah juga tulis ada waktu yang buruk saudara. Waktu yang buruk itu ditulis oleh pengkotbah ada waktu untuk menangis, meratap, membiarkan rugi, meninggal dan lain sebagainya saudara. Jadi dalam kehidupan manusia itu kita akan berhadapan dengan dua macam waktu. Waktu baik dan waktu buruk. Sekali lagi memang kata baik dan buruk ini relatif dan subjektif. Satu sama lain beda-beda memang menilainya. Ini sesuatu yang sifatnya relatif dan subjektif. Tapi terjadi dalam kehidupan manusia. Ada waktu yang menyenangkan dalam hidup kita. Halo betul gak saudara? Saudara akan menghadapi itu kan? Betul? Dan itu datangnya silih berganti. Betul gak? Iya. Gak selamanya seneng terus. Dan gak selamanya sedih terus. Iya betul? Gak selamanya nyaman terus. Tapi juga gak selamanya tidak nyaman terus. Kita itu menghadapi dua macam waktu. Good times and bad times. Waktu baik ya sebutlah. Saudara ini memang relatif. Tapi sebutlah ketika saudara dapat teman-teman yang cocok. Di Korea kan saudara isunya loneliness ya. Begitu saudara ketemu teman-teman yang se-DNA. Wih se-DNA ya. Maksudnya nyambung gitu loh. Diajak ngobrol saudara itu langsung ter gitu ya. Langsung terkonek. Betul? Halo? Kan gak gampang loh cari. Meskipun kita sama-sama orang Indonesia. Belum tentu cocok. Gereja aja pindah-pindah saudara ya. Karena itu memang cocok-cocokan saudara. Dan hal seperti ini itu struktur psikologis. Memang gak bisa dipungkiri. Jadi saya sih gak apa-apa lah orang pilih-pilih gitu ya. Karena memang ini cocok-cocokan saudara. Nah jadi kalau kita dapat teman-teman yang cocok, yang baik, yang menyenangkan. Itu good times buat kita. Kita happy banget gitu ya. Kalau kita dapat pacar, haleluya. Yang dapat pacar sesuai kriteria. Oh puji Tuhan. Ya saudara punya kriteria. Trus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kapan sih waktu-waktu buruk atau bad times? Ketika kita mengalami rasa sakit, sudah mengalami kegagalan, sudah mengalami penolakan, cinta sudah ditolak mungkin, sudah mendapatkan nilai tidak sesuai dengan keinginan saudara, saudara menghadapi rasa sakit, atau sudah mungkin bahkan sakit secara fisik dan belum sembuh, keluarga saudara broken, tidak harmonis, orang tua bertengkar terus, atau mereka divorce misalnya, contoh. Atau saudara mungkin mengalami, sorry, ditolak oleh keluarga atau keluarga pilih kasih. Wah itu bukan good times ya, itu bad times. Sudah mengalami kerugian, broken heart, patah hati, mungkin mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Saya tidak usah sebutlah karena kurang ini ya, tapi saya mau beritahu bahwa itu real, waktu baik dan waktu buruk itu kedua-duanya datang silih berganti seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia, saudara. Nah saudara harus berjaga-jaga dengan kedua waktu tersebut, saudara. Jangan mau terikat dengan dua macam waktu itu, jangan mau diperbudak, jangan mau dikontrol, jangan mau dikendalikan oleh waktu baik dan waktu buruk, saudara. Kita harus jaga jarak, bilang sama kanan-kiri, jaga jarak. Harus ada yang namanya spiritual distancing. Ketika saudara lagi seneng, tetap jaga jarak. Ketika saudara lagi sedih, juga jaga jarak. Jangan terlalu berlebihan. Karena itu akan datang silih berganti. Ada orang terlalu seneng sampai dia terlena. Dia bisa mencapai segala sesuatu tanpa Tuhan. Itu tuh bahaya tuh, itu orang-orang yang gak jaga jarak dengan kesuksesan, dengan kesenangan, mereka bisa jadi agnosti. Ateis, mereka mengabaikan Tuhan. Tapi ada juga, malang itu juga dia gak jaga jarak. Dia akan kecewa dengan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, kepahitan sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itu juga karena gak jaga jarak. Dia menganggap hidupnya itu sudah buruk seterusnya. Dulu sekarang sampai selama-lamanya buruk. Takdir, memang kejam. Padahal enggak lah. Ada waktunya kita tetap mengalami good times. Enggak selalu bad times umur hidup. Enggak lah. Bohong lah kalau kita bilang dari kecil, bermaja, pemuda, orang tua sampai lansia. Hidupku buruk terus. Enggak ada itu, bohong pasti. Bohong, saudara. Pasti dia juga mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tapi dia berlebihan aja, gak mau mensyukuri. Itu kedua-duanya pasti akan datang silih berganti. Amin. Itu sebabnya kita harus jaga jarak, saudara ya. Kita gak mau terikat atau diperbudak, atau dikendalikan, atau dikontrol dengan kedua waktu itu. Kenapa? Karena dua-duanya bersifat sementara, tidak kekal. Yang kekal itu hanya Tuhan. Dia yang awal, dia yang akhir, lekatkan hatimu hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi good times, bad times. Tetap God is good. Amin. God is good all the time. All the time God is good. Karena fokus kita adalah Tuhan yang kekal. Itu yang penting, saudara. Dan ketika saya mempersiapkan kotbah ini, saya juga belum sepenuhnya bisa menghidupi kebenaran ini, saudara ya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Aduh, itu bukan hal yang mudah, saudara ya. Bersuka cita senantiasa. Aduh, itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita punya... Bisa bersuka cita dalam segala keadaan ya. Memang sekali lagi ini perkara-perkara yang kekal, saudara ya. Aku tidak melihat yang kelihatan, kata Rasul Paulus. Karena yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan. Dan itu adalah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi motivasi. Terutama dalam kita melakukan segala sesuatu, saudara. Karena jujur memang harus diakui. Saya juga mengakui sampai sekarang ya. Kita ini sebenarnya belum sungguh-sungguh mengalami kebebasan sebetulnya. Termasuk saya yang ngomong ya. Kita ini masih dikendalikan sebenarnya oleh itu tadi. Waktu baik, waktu buruk. Rasa senang, susah, nyaman, tidak nyaman. Contoh, kita itu mau melakukan sesuatu, pasti ukurannya adalah menyenangkan hati kita atau enggak. Menyenangkan hati kita atau enggak. Nyaman enggak buat kita. Kalau enggak nyaman, kalau enggak menyenangkan, kita enggak mau melakukan. Sesuatu yang enggak menyenangkan, sesuatu yang enggak nyaman, kita enggak mau. Kita enggak mau lakukan, saudara. Jadi ukurannya itu selalu yang paling penting. Yang paling penting itu menyenangkan hati kita atau enggak. Tapi hamba yang bijaksana itu enggak begitu. Dia ukurannya itu bukan masalah senang, susah, nyaman, tidak nyaman, menyenangkan hati dia atau tidak. Tapi ukurannya adalah yang paling penting dalam hidup hamba yang bijaksana adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amen. Hamba yang bijaksana itu lagunya, nanti kita nyanyi ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. God center. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, hari ini lagi enggak nyaman, lagi sedih. Tapi mau tetap bersyukur. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia. Aku bersyukur, kau Bapakku yang setia. Amin, saudara. Itu hamba yang bijaksana. Dan sekali lagi saya... Murid itu tugasnya belajar, saudara. Kita belum sempurna ada anugerah yang menopang untuk kita bisa melakukan firman ini. Amen. Jadi kita sedang belajar menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Yang fokus hidupnya adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Menyenangkan hati Tuhan, karena hanya dia yang kekal. Nah, hamba yang setia dan bijaksana itu dia mengerti isi hati Tuhannya. Dan dia percaya bahwa apa yang Tuhannya kehendaki itu adalah yang terbaik buat hidupnya. Dia percaya, saudara. Itu sebabnya ketika di ayat 45, Tuhannya itu kan memberikan hamba ini perintah atau tugas, saudara. Untuk memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain. Ini tugasnya. Dan dia tahu itu. Secara umum kita beri makanan itu bicara mengenai mengasihi sesama manusia. Terutama, yang pertama mengasihi Tuhan. Yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah mengasihi sesama manusia. Loving people. Bilang sama kanan-kiri, Tuhan mau kamu mengasihi sesama. Amin. Memberikan makanan itu bicara mengasihi sesama manusia. Ini secara umum, saudara ya. Nah, memang secara khusus saudara harus doa sendiri. Mengasihi sesama manusia itu secara umum kita bisa lakukan dimana saja, kapan saja, dengan cara apa saja. Halo, betul? Bahkan saya mau katakan di ruangan ini, saudara, semua pelayan Tuhan. Karena kita semua bisa melayani, mengasihi sesama di ruangan ibadah ini. Halo, betul enggak? Kita ini semua sedang melayani Tuhan. Jangan bilang, oh enggak saya cuma jemaat biasa. Saya itu cuma penonton di gereja. Pelayannya itu loh yang di depan. Kalau kami itu cuma penonton. Penonton atau audiens bukan kita. Kita semua itu melayani Tuhan. Kok bisa? Iya. Ketika saudara memberi senyum saja ke orang lain. Tiga S, senyum, sapa, salam. Saudara memberi senyum. Saudara lakukan itu untuk Tuhan, saudara sudah melayani. Meskipun saudara bukan orang-orang yang ada di depan ini. Tapi dalam ruangan ibadah ini semua saudara adalah orang percaya dan semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Amin. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan dengan gestur tubuh, dengan ekspresi, saudara melompat, tepuk tangan, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh dan saudara lakukan itu untuk Tuhan. Saudara sedang melayani Tuhan. Meskipun saudara bukan pelayan ibadah di depan ini. Tapi enggak ada penonton di ruangan ibadah ini. Penontonnya cuma Tuhan. The audience only one. Hanya Tuhan saja audiencenya. Kita bukan audiencenya. Kita ini semua pelayan. Angkat tangan, saudara memberi persembahan keuangan. Itu juga pelayanan. Memberikan uang dengan hati untuk Tuhan. Ketika sudah mendengarkan kotbah, sudah catat, sudah berkata yes, amen, hallelujah. Sudah praktekan firman Tuhan. Itu pelayanan. Meskipun saudara mungkin tidak secara eksklusif worship. Bukan pengkotbah, tapi saudara semua adalah pelayan Tuhan. Amen. Itu sebabnya mari kita lakukan segala sesuatu. Tuhan. Karena hamba yang setia dan bijaksana itu melakukan segala sesuatu untuk sang Tuhan. Dia tahu kehendak sang Tuhan, dia setia melakukan kehendak sang Tuhan, dan dia memiliki kekekalan sebagai perspektif utama dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi semua orang percaya itu adalah pelayan yang melayani Tuhan di semua area kehidupan. Amen. Di kampus bisa melayani Tuhan? Sementara belajar? Halo, bisa? Bisa. Di tempat kerja? Bisa. Di keluarga, di komunitas, masyarakat? Bisa. Pelayanan itu tanpa batas. Bahkan saudara yang berolahraga di BIL. Saudara ketika saudara berolahraga dan saudara lakukan itu untuk Tuhan, itu sudah ministry, itu sudah pelayanan. Jadi saudara berolahraga bukan hanya sehat saja. Kalau sehat saja semua orang juga sehat-sehat. Tapi saudara berolahraga, saudara berolahraga, saudara sehat supaya saudara bisa memuliakan Tuhan. Karena saudara tahu tubuh saudara ada baik roh kudus, jadi harus jaga kesehatan. Saudara berolahraga, itu sudah pelayanan. Jadi pelayanan itu sangat luas, tanpa batas. Dan di semua area kehidupan, kuncinya cuma satu, saudara lakukan untuk Tuhan atau bukan. Kalau saudara lakukan itu untuk Tuhan, itu sudah pelayanan. Meskipun sudah mungkin tidak secara eksklusif ada di depan seperti saya dan tim yang melayani hari ini. Tapi kita semua sedang melayani Tuhan. Namun Alkitab juga mengajar bahwa kita ini anggota tubuh Kristus. Ini diajar oleh Alkitab. Kita ini anggota tubuh Kristus dan Tuhan memberi kita karunia. Coba lihat dulu, Roma 12 ayat 4 sampai 5. Tuhan memberi kita karunia yang berbeda-beda untuk melayani tubuh Kristus. Baca yuk, Roma 12 ayat 4 sampai 5, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah saudara ini sering dikotbahkan, saya juga kotbahkan ya. Sudah sudah pernah dengar pasti firman ini. Saudara saya ulang aja, mengingatkan bahwa pelayanan itu memang betul tanpa batas di semua area kehidupan. Tapi Alkitab juga mengajar kita itu punya karunia untuk melayani tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang kelihatan itu adalah gereja lokal. Gereja lokal itu adalah tubuh Kristus yang kelihatan. Sedangkan gereja universal itu tidak kelihatan. Orang-orang percaya di sepanjang abad segala zaman yang percaya Yesus Kristus tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan itu adalah gereja lokal. Dan saudara diberikan karunia untuk bisa berfungsi di tempat Tuhan taruh saudara. Nah tentu kalau bicara gereja lokal ada banyak saudara yang berdoalah sama Tuhan. Mau pilih gereja lokal yang mana. Dimana saudara bisa fokus memberikan kontribusi, partisipasi, memakai kelihatan yang Tuhan taruh di hati saudara. Untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal. Dimana Kristus menjadi kepala gereja. Nah saudara kalau saudara ada di BIC Korea kita ada ministry untuk bisa memfasilitasi saudara mempraktekkan firman Tuhan ini. Apa itu ministry yang ada di BIC? Memang belum banyak saudara ya. Tapi kita punya divisi atau bidang pelayanan praise and worship. Boleh angkat tangan ketuanya? Angkat tangan? Iya ini Josean. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani di bidang praise and worship. Worship leader, singer, atau musik. Saudara bisa hubungi kokoh Josean atau brother Josean. Masih single saudara ya. Masih single dan available. Available kan ya? Iya masih available. Jadi yang kedua media. Saudara yang punya panggilan untuk memberi kontribusi di bidang media untuk bisa memberitakan kebenaran, menjangkau orang-orang ada dalam komunitas melalui media bisa hubungin Kristi. Yang ketiga untuk operator multimedia dan live. Kita ada Youtube BIC Korea. Saudara itu ada koordinator atau ketuanya namanya Michael. Boleh angkat tangan? Nah itu Michael. Michael masih available gak ya? Pokoknya dia single. Dia single. Dia single tapi saya gak tahu masih available atau tidak ya. Saya gak tahu. Tapi dia single. Nah yang keempat saudara itu adalah sound system. Valdo boleh angkat tangan? Nah ini senior BIC saudara ya. Senior udah dari tahun 2016 bersama-sama di BIC Korea. Dan ada usher atau pemerhati ya. Sampai hari ini kita belum menemukan penggantinya Vika. Jadi kalau sudah dipanggil untuk caring, memperhatikan orang-orang baru supaya gak kesepian. Sudah ada timnya. Karena memang saya sebagai... Tapi kami juga punya anak. Kami gak bisa merangkul semua orang. Sudara tidak bisa. Kami perlu tim. Itu memenangkan jiwa. Makanya kan... Anggota tubuh itu lihat. Begitu banyak. Dan semua anggota ini harus unity. Kalau gak unity gak kejadian. Gak bisa kita mencapai sesuatu. Mau ambil makanan misalnya tangannya ngambek. Gak mau. Sudah mata udah lihat kaki udah mau jalan. Tapi tangan gak mau ngambil ya gak bisa jadinya. Jadi gak boleh ada yang ngambek-ngambekan. Harus unity. Cuma saya tahu memang kalau berhubungan dengan manusia orang suka pindah-pindah gereja. Karena ya aduh gak cocok lah sebelah ngeliat orang ini. Ilang selera penyembahanku gitu ya. Kalau ngeliat orang ini tuh selera penyembahanku langsung ilang. Gak rasain hadirat Tuhan. Kenapa kamu gak rasain hadirat Tuhan? Abis dia lewat di depanku. Dia buang muka ya. Hati-hati saudara jangan sering buang muka. Ntar hilang muka saudara ya kalau sudah buang-buang. Nah ada orang yang menganggap aduh gila dia buang muka ya. Maksudnya lewat di depanku. Tapi mukanya dibuang begitu ya. Wah langsung ilang. Sudah selera pujian penyembahannya. Kedepan ngambek gak mau ke BIC lagi ya. Sudah pindah ke gereja lain. Nanti di gereja lain. Pergi ke gereja mana aja. Sudah akan ketemu lagi orang-orang yang gak menyenangkan. Orang-orang menjengkelkan. Orang-orang menyebalkan. Yang gak cocok. Percayalah sama saya. Satu dalam dosa saudara. Tidak ada yang sempurna. Gereja itu adalah kumpulan anugrah. Kumpulan atau komunitas anugrah. Dimana kita diterima bukan karena kita baik. Tapi kita diterima karena Yesus Kristus baik kepada kita. Jadi kita ini masih belum baik-baik banget. Jadi masih bisa meleset-meleset. Masih bisa sombong. Masih bisa cuek. Masih bisa ngebully. Masih bisa. Masih bisa gosip. Masih bisa fitnah. Jangan bilang gak ada di gereja. Ada. Men politik ya saling menjatuhkan. Satu sama lain. Ada. Karena memang kumpulan orang-orang berdosa. Yang sedang diproses oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Menjadi dewasa. Jadi saudara pergi ke gereja manapun. Saudara akan berbenturan terus dengan siapapun. Itu sebabnya belajarlah untuk tidak berfokus kepada diri sendiri terus. Tapi belajarlah untuk berfokus kepada Tuhan. Ya karena kalau kita fokus sama diri sendiri. Kita gak akan pernah puas. Sampai kapanpun. Itu Tuhan. Kita itu memberi hidup kita. Saudara ya. Jadi kita itu bukan segala galanya. Tuhan itu segala galanya. Dan kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan. Saya ajak. Yuk kalau mau bertumbuh dewasa. Salah satu ciri orang yang dewasa. Ini kalau mau cari pasangan hidup ya. Salah satu ciri orang dewasa adalah dia tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja. Tapi dia mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Itu salah satu ciri orang dewasa. Orang dewasa itu hidupnya gak self-centered. Tapi dia akan mulai memikirkan Tuhan. Memikirkan orang lain. Itu salah satu ciri orang dewasa. Dan kalau saudara menikah dengan orang yang dewasa meskipun mungkin waktu menikah biasa-biasa saja. Tapi percayalah ada perkenanan Tuhan dalam hidup orang itu. Amen. Dan Tuhan akan buat dia mengalami keberhasilan. Keberhasilan tadi sudah diajarin ya. Bukan soal keuangan ya. Saja. Tapi banyak aspek keberhasilan itu. Tuhan ada di hati orang. Tuhan bisa kok jadi dewasa. Salah satu cirinya adalah mulailah melayani. Itu membebaskan saudara dari egoisme. Membebaskan saudara dari kesombongan. Mulailah melayani. Hubungilah. Namanya. Selesai ibadah ini. Hubungi mereka. Karena saya percaya Tuhan pasti akan jamah hati saudara. Menggerakkan saudara. Untuk memberi kontribusi. Ayo Tuhan Yesus sudah mau datang. Salah satu ciri orang yang siap menanti kedatangan Yesus adalah. Dia setia. Dan dia bijaksana. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan adalah. Melayani. Sesama. Mengasihi. Sesama. Amin saudara. Ayo saya butuh tim lebih banyak lagi nih. Untuk mengembalakan orang-orang saudara. Gak gampang soalnya ini ngeliat anak-anak muda. Duh kami udah. Saya bilang. Kami usia tambah tua. Yang datang tambah muda. Ya. Udah ngomong gak nyambung. Kami gak suka K-pop lagi. Jadi ngomongan gak nyambung. Ngomongin K-pop saya gak bisa sama istri ya. Jadi kami terbatas sekali. Tapi saya bersyukur sekali. Saya punya Hana. Suka K-pop ya. Ngerti K-pop. Jadi kalau ngejangkau orang kan lebih gampang. Kalau misalnya suka kan. Jadi lebih gampang ngejangkau orang. Saya benar-benar perlu sekali tim. Dan saya bersyukur ada tim saudara ya. Karena memang untuk menangkan jiwa itu gak gampang loh. Membangun hubungan. Ya kan. Menjawab kebutuhan dia. Yang kemudian memperhatikan, mendoakan, membimbing, memberi nasihat. Waduh. Itu harus tim itu saudara. Itu harus tim. Harus kerja bareng itu. Harus kerjasama ya. Dan saya bersyukur sekali. Karena di BIC ini kita gak ngambek-ngambekan ya. Ya memang ada sih beberapa yang pindah-pindah gitu ya. Tapi saya bersyukur mayoritas sih enggak lah. Mayoritas setia di gereja ini. Ya meskipun banyak kekurangan. Tapi kita mau sama-sama bekerjasama. Satu dengan yang lain. Sekali lagi kepentingannya adalah kerajaan Allah. Amen. Kepentingannya adalah pekerjaan Tuhan. Bukan tentang saya dan Susan. Tapi tentang Tuhan. Oke yang kedua yang terakhir saudara adalah hamba yang jahat. Jangan sampai ini ada di sini ya. Enggak ada lah. Nah hamba yang jahat saudara ya. Hamba yang jahat itu. Sembilan. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Nah jadi jahat itu dimulai dari hati. Setia bijaksana juga dimulai dari hati. Jadi sikap hati. Ayat pada. Tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Nah saudara dari dua ayat ini ada tiga perspektif tentang hamba yang jahat saudara. Yang pertama dalam hubungannya dengan sang Tuhan. Hamba yang jahat itu adalah hamba yang tidak mengasihi sang Tuhan. Dia tidak mencintai sang Tuhan. Dia enggak peduli dengan perkataan sang Tuhan. Dan dia enggak peduli dengan kehendak sang Tuhan. Dia juga enggak peduli tuannya itu mau datang kapan aja. Ya bodo amat. Coba lihat ayat 49. Tuhanku tidak datang-datang. Dia enggak peduli Tuhan Yesus mau datang kapan. Enggak peduli dia. Bodo amat. Enggak urusan. Enggak peduli juga mau meninggal kapan aja. It's my life. Suka-suka aku dong. Aku mau ngapain aja suka-suka aku. Dia enggak peduli dengan kekekalan. Mungkin dia juga enggak percaya dengan kekekalan. Dia enggak percaya dengan kehadiran Tuhan. Dia menolak Tuhan. Jadi dalam hubungannya dengan sang Tuhan. Dia tidak mencintai sang Tuhan. Dia enggak peduli dengan perkataan kehendak. Dan dia juga enggak peduli kapan Tuhan yang mau datang. Hati-hati sudah. Yang kedua dalam hubungannya dengan diri sendiri. Dia hanya berpikir tentang me, myself, and I. Dia cuma mikir tentang kepuasan dan kenikmatan hawa nafsu kedagingannya saja. Coba ayat 49 lihat. Ini hedon banget ya. Hedonisme. Ayo kita makan, minum bersama-sama pemabuk. Pemabuk. Sekali lagi mabuk disini bukan hanya alkohol ya. Tapi ada mabuk cinta, mabuk asmara, mabuk uang, mabuk pengakuan orang, mabuk penerimaan orang. Mabuk itu enggak cuma bicara alkohol. Sudara ya, alkohol salah satu. Tapi ada banyak. Dengan sesuatu yang membuat sudara itu menjauh dari Tuhan. Itu kan macam-macam. Ada yang pornografi, ada yang macam-macam. Sudara ya, ada yang game, dan lain sebagainya. Enggak salah sudara untuk bermain game. Sudara enggak salah mau nonton drama, enggak salah. Mau dengar apa lagu-lagu yang bukan lagu Kristen juga, it's okay. Ya, tapi jangan sampai sudara kecanduan. Jangan sampai sudara mabuk. Sudara mau mengidolakan siapa? Sebutlah. Boleh mengidolakan artis-artis Korea. Boleh, boleh. Tapi jangan sampai mabuk. Jangan sampai sudara kecanduan. Sampai merasa enggak bisa lagi hidup, enggak mau kuliah lagi kalau enggak ada dia. Sudara enggak ada nafsu bekerja kalau enggak ada dia. Sudara terus mikirin dia. Terus sudara. Sudara itu sudah mulai kacau, sudah rusak, sudah jadi males kuliah, males kerja, males doa, males baca alkitab, males gereja, males school, community of love. Sudara males semuanya males karena mabuk dengan seseorang. Atau mabuk dengan sesuatu. Hati-hati nih yang mau pacaran-pacaran sudara. Kadang-kadang pacar itu juga bisa bikin mabuk. Kenapa kok dia diyakinkan. Jadi saya juga bukan superman sudara ya. Aduh saya juga ngaku ya. Saya enggak bisa kelola emosi saya. Jadi ketika saya jadian itu mabuk juga ya. Jadi ya jadi udah dia terus yang dipikirin gitu ya. Pengennya ngobrol berjam-jamnya sama dia aja gitu ya. Orang lain tuh semua kayak enggak ada di dunia ini ya. Cuma saya dan engkau gitu ya. Jadi saya juga pernah ngalamin. Jadi sudah makanya yang belum punya pacar upgrade dulu penguasaan dirimu ya. Self-controlnya di upgrade dulu. Nanti kalau udah pacaran sudah udah bisa menguasai diri ya. Karena kalau enggak tuh kita bisa hilang akal sehatku. Ya itu lagunya. Bisa mabuk sampai ada istilah if love is blind. Buta ya. Jadi nabrak mana-mana gitu ya. Love is blind menurut saya sih bukan love lah. Itu lagunya siapa ya. Itu last lah ya. Bukan love. Last. Napsu itu. Yang bikin kita buta itu bukan love. Karena love itu kan diajarin Alkitab ya. The greatest in life is love. Apa yang terbesar adalah kasih. Kalau kita penuh. Terus gitu ya hati-hati saudara. Jadi saya bersyukur kalau saudara belum pacarnya. Ini adalah waktu dimana saudara latihan self-control dulu. Latihan self-control. Kelolahawan nafsu. Nanti Tuhan lihat eh udah bisa nih. Udah bisa menguasai. Nanti dikirim. Sebenarnya enggak usah nyanyi Tuhan kirimkanlah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah nyanyi begitu-begitu ya. Kekasih yang baik hati. Enggak usah. Yang penting saudara upgrade diri aja. Saudara kuasai dirimu. Kelolah emosi. Kelolahawan nafsu. Ntar Tuhan lihat eh. Udah bisa nih. Ntar dikirim. Serrr. Tepat pada waktunya. Amin. Iya. Haleluya. Jadi. Kenceng banget amin. Haleluya. Baik. Sampai dimana tadi? Nah. Oh. Jadi apa tadi? Dalam hubungannya dengan diri sendiri. Hamba yang jahat itu adalah hamba yang self-centered. Dia hanya dirinya sendiri. Narsis lah. Narsis. Tahu kisahnya narsis kan? Jatuh cinta sama bayangannya sendiri sampai mati di kolam. Kadang ngeliat bayangannya dia jatuh cinta sama bayangannya itu sampai dia mati di dalam. Tahu ya kisahnya. Bayangannya itu dirinya sendiri saudara. Tapi dia saking jatuh cintanya sama orang yang ada di bayangan di kolam itu. Tiap hari dipikir sampai dia mati di situ. Nah itu ngeri orang narsis tuh saudara ya. Ngeri banget. Bisa mengalami keruntuhan, kekacauan dalam hidupnya. Nah yang terakhir, yang ketiga perspektif dalam hubungan dengan sesama. Nah ini ayat 49 saudara. Ini orang lihat. Ia mulai memukul. Aduh. Hamba-hamba lain. Jadi hamba yang jahat itu, yang pertama dia gak mengasihi Tuhannya. Yang kedua dia hanya memikirkan hawa nafsu kedagingannya saja. God doesn't matter, others doesn't matter. All matter is me, 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 terus. Dan yang ketiga dalam hubungannya dengan sesama, dia tidak mengasihi sesama. Kalau gak mengasihi Tuhan, fokusnya sama hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang di entertain terus, pasti gak mengasihi sesama. Dipukul, saudara ya. Dipukul dengan gosip, dipukul dengan fitna, dipukul dengan... Orang-orang seperti itu banyak, sudah banyak di sekitar kita ada banyak. Jadi ini ngeri sekali. Dia menyiksa orang lain, dia menganyaya orang lain. Kenapa bisa begitu? Ya itu karena doksologinya dia, segala sesuatu dari aku, oleh aku, dan bagikulah kenikmatan. Sampai selama-lamanya. Makanya dia begini, dia gak mau mempraktekan hukum yang terutama. Padahal Yesus sudah bilang, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dia gak mau. Dia gak mau, saudara. Karena itu dia. Narsis, saudara. Ini ngeri orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang ini adalah orang yang memang dengan sadar. Ini sekali lagi ya, ratapan dan kertakan gigi, saudara. Itu adalah pilihan. Jadi memang orang ini itu dengan sadar, secara sadar, sengaja, dan suka rela gak mengasihi Tuhan. Dan sesama. Jadi itu sebabnya dia mengalami kondisi yang disebut di ayat 51. Ini gambaran dari orang yang memang maunya itu terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi memang selama-lamanya dia selalu menjauh dari Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia memilih untuk menjauh dari Tuhan. Jadi itu pilihannya sendiri sebetulnya. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Tuhan telah memberikan anugerah. Tapi dia tolak terus. Ditolak terus. Dia gak mau. Dia gak mau hubungan dengan Tuhan itu dia gak mau. Dia gak mau. Dan sampai akhir hidupnya, dia sendiri yang sadar, sengaja, dan suka rela memilih untuk menolak terpisah dari Tuhan. Akibatnya dia mengalami kondisi ratapan dan kertakan gigi. Kenapa? Kenapa ratapan dan kertakan gigi? Karena itu kondisi yang sangat signifikan. Kenapa signifikan? Sebab terpisah dari Tuhan yang adalah sumber. Sudah itu sesuatu yang signifikan ngerinya. Kalau saudara sekarang ini masih ada di dunia ini. Saudara itu malu. Jagain. Selama hidup ya. Jadi suruh nolak Tuhan terus. Suruh lawan terus. Tapi saudara masih bisa tetap mencicipi. Gamai sejahtera. Mencicipi kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan masih begini. Masih pegang. Terus tolak. Tuhan akan lepasin. Karena saudara yang minta. Bukan Tuhan yang mau lepasin. Saudara minta. Tuhan lepas. Dan pas saudara meninggal. Tuhan akan lepas. Nah, kalau udah dilepas. Saudara berarti sudah terputus dari sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian. Itulah ratapan dan kertakan. Itu ngerinya minta ampun kalau udah terputus. Kalau sekarang kan kita ngalamin sih memang kondisi neraka. Tanda kutip. Tapi nerakanya gak terlalu parah. Karena masih digenggam sama Tuhan selama hidup. Tapi kalau nanti udah dilepas total, sempurna, nerakanya itu signifikan. Karena putusnya itu benar-benar Tuhan udah gak lepas. Karena saudara maunya begitu. Bukan karena Tuhan jahat ya. Saudara memang maunya begitu. Sekali lagi itu sadar, suka rela dan sengaja. Surga dan neraka itu pilihan saudara. Kalau saudara milih surga itu artinya saudara memang secara sadar, sengaja, suka rela. Mau mengasihi Tuhan dan sesama. Meskipun meleset-meleset jatuh bangun. Tapi tetap ingin loving God and loving people. Tapi ada orang yang milih neraka memang. Dia tidak memilih neraka. Dia selalu menolak Tuhan dan juga sesama. Neraka. Itu pilihan dia sebetulnya. Dan Tuhan itu ngas. Tuhan itu baik banget. Dia kasih apa yang... Orang ini minta terpisah, terpisah. Ya sudah Tuhan gak bisa paksa lagi. Karena maunya terpisah. Itulah kondisi ratapan dan kertatan gigi. Dan itu ada. Orang-orang seperti itu. Dan saya berdoa tidak ada di ruangan ini. Hallelujah. Ya saudara. Jadi memang sih kalau... Ini bentar lagi saya selesai ya. Saya undang para pelayan maju ke depan. Jadi gini saudara. Memang kalau bicara soal second coming ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selalu ada dua respon. Dari zaman rasul-rasul sampai hari ini saudara ya. Dari zaman Yesus... Ini saudara. Sampai nanti dia datang. Selalu ada dua. Yang pertama menerima. Percaya. Aku percaya. Aku menerima. Bahwa Yesus pasti datang kembali. Ataupun kalau Yesus belum datang. Aku kan pasti meninggal dunia. Dan meninggal dunia kan bisa kapan aja. Keluar dari tempat ini pun sudah bisa meninggal. Tapi kan iya bisa aja. Oke memang Yesus belum datang kembali. Tapi kita bisa meninggal kapan aja. Nah orang yang percaya dan menerima. Mereka tahu kita bisa meninggal kapan aja. Dan mereka juga tahu Yesus pasti datang kembali. Itu sebabnya mereka yang menerima dan percaya. Pasti akan berjaga-jaga. Dia gak akan sembrono dengan kuliahnya. Dengan pekerjaannya. Dia gak akan sembrono dengan keuangannya. Dengan kesehatannya. Dia gak akan sembrono. Hidupnya gak akan sembrono. Apa ya sembrono? Asal-asalan. Seenaknya sembrono. Ngerti ya pas Indonesia ya? Dia akan tahu hidupnya ini sebuah tanggung. Itu adalah milik Tuhan. Yang dipercayakan kepada dia. Dan Tuhan akan minta pertanggung jawaban. Baca aja nanti perumpamaan tentang talenta dan lain-lainnya. Di Matius pasal 24-25 itu. Baca saudara. Saudara akan lihat. Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Dan kita dikasih waktu. Ngapain aja kita selama ini. Waktu itu jalan terus. Sudah gak. Ada bilang uang itu lebih penting. Enggak. Waktu lebih penting dari uang. Kalau sudah kehilangan uang. Sudah kerja keras. Rajin. Uangnya balik. Tapi kalau sudah kehilangan waktu. Kalau sudah meninggal. Gak bisa sebalik-balik. Sudah selesai kalau meninggal. Selesai. Kalau uang hilang masih bisa cari lagi. Waktu hilang. Sudah gak bisa cari. Waktu lebih penting dari uang. Sudara yang selama ini materialisme. Yang mikirnya duit-duit-duit. Coba pikir. Waktu itu lebih penting dari uang. Waktu lebih penting dari materi. Mau kita gunain apa ini? Waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tergantung value saudara. Self-centered atau God-centered. Tergantung value saudara apa. Selalu ada dua respon. Yang pertama menerima percaya. Dia mau berjaya. Lalu ada respon yang kedua. Yaitu menolak. Alah ngomongin kedatangan Yesus. Dari zaman aku kecil. Papa mama udah ngomong. Mana gak dateng-dateng. Sudah saya sering loh dengan orang Kristen ngomong gitu. Saya sering dengar. Aduh nih pendeta kotbah. Kedatangan Yesus lagi. Kedatangan Yesus lagi. Dari aku kecil. Pendeta kotbah tuh sekarang. Aku umurnya udah 55, udah 60. Mana gak dateng-dateng. Saya sering loh dengar orang ngomong gitu. Dia mengabaikan. Dan dia merasa. Gak dateng-dateng. Persis sama hamba yang jahat ini. Mana gak dateng-dateng. Mana antikristusnya. Mau sungguhan ketemu sama antikristusnya. Ada orang bilang. Oh mana ini. Ntar kalau dateng beneran siap gak saudara. Kalau sudah ketemu antikristusnya gak diangkat. Jadi jangan begitulah saudara ya. Coba mari kita belajar dari hamba yang setia dan bijaksana. Amin. Jangan sembrono. Hamba yang jahat. Responnya selalu. Menolak. Gak percaya. Mencibir. Membully. Second coming dibully. Ya. Kedatangan Yesus dibully. Hati-hati. Pengecek-pengecek. Penyesat-penyesat. Itu. Makin lama. Akan makin banyak di dunia ini. Bukan hanya di Korea. Kita tadi doain Korea. Gak cuman di Korea. Di seluruh dunia. Penyesat-penyesat. Yang membuli. Kedatangan Yesus. Membuli second coming. Itu makin lama makin banyak. Supaya kita terlena dengan kenikmatan dunia. Dan gak lagi fokus sama Tuhan. Itu tujuannya. Hati-hati. Jangan sampai terdistract. Dengan dunia ini saudara. Dunia tak bisa. Apa? Menjauhkanku dari kasihmu. Amin saudara. Makanya ikut pool. Ayo ikut pelayanan di BIC. Supaya saudara gak terdistract. Saudara harus ada komunitas rohani. Saudara harus ada ministri. Kalau saudara nganggur-nganggur. Hati-hati Raja Daud jatuh dalam dosa. Karena nganggur. Nganggur-nganggur. Harus kerja. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa. Mari kita memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kita melayani Tuhan. Yuk kita apa-apa. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Senangkanmu. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Menyenangkanmu. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.